Intro Suasana rumah duka Brigadir Ridal Ali Tomi atau RAT sudah dipenuhi para pelayan Tampak tetangga hingga sahabat dari kepolisian di Sulawesi Utara terus berdatangan Lantunan ayat Al-Quran pun terdengar di rumah duka Almarhum Brigadir Ridal Ali Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, jenazah dimakamkan sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah Di tempat pemagaman umum atau TPU Desa Kalase Dalam video terlihat peti jenazah Brigadir Ridal ini sudah berada di dalam rumah Terlihat juga saudara ini keluarga Almarhum juga terlihat di samping peti jenazah Dan tampak diduga anak dari Brigadir Ridal ini memeluk peti jenazah Tak hanya itu terlihat juga seragam polisi yang digunakan Brigadir Ridal selama bertugas Ini juga digantung di depan teras rumahnya Kemudian saudara sebagai informasi istri Brigadir Ridal Bagaimana karakter suaminya tersebut Perempuan yang akrab di Sapa Osin ini menjelaskan ia mendapatkan informasi dari bosnya Yang ada di Jakarta bahwa suaminya mengakhiri hidup Dia juga mengungkapkan beberapa kali ingin memperjelas insiden yang menimpa suaminya itu dengan meminta bukti Sebelumnya diketahui Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Rahmat Itanal mengatakan Korban ditemukan tewas pada Kamis 25 April 2024 lalu di Jalan Mampang Perapatan Mampang Jakarta Selatan Dia mengatakan korban ditemukan meninggal dunia karena diduga mengakhiri hidup Yakni diduga karena masalah pribadi Selamat pagi Tribunas Kembali lagi dengan saya Rendi Omar Wartawan Tribun Manaru Tribunas pagi ini saya berada di rumah duka Kemarhum Brigadir Ridalali Korban penembakan Dugaan korban penembakan di Jakarta Selatan Ini rumah duka berada di daerah Kalase Kabupaten Minhasah Ini jenazah Almarhum sudah berada di rumah duka Ini jenazah Almarhum masih dalam posis begitu Dan rencananya akan dikuburkan pada pukul 10 pagi nanti Dan rencananya akan dikuburkan pada pukul 10 pagi nanti Dan rencananya akan dikuburkan pada pukul 10 pagi nanti Ini seragam yang biasa digunakan pergadil ahli Jangan lelok Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih